Intro Oke selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya, channel edukasi investasi tentunya. Bagi yang baru nonton video ini silahkan untuk subscribe dulu ya ini karena subscribe itu gratis ya teman-teman semua. Di sini channel ini memberikan informasi-informasi maupun edukasi-edukasi seputar investasi ya khususnya di bidang trading derivatif ya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba berinvestasi dan memilih salah satu investasi yaitu trading silahkan mampir ke channel ini untuk belajar ya untuk mengetahui lebih banyak bagaimana selok-belok maupun sistem yang dipakai di dalam trading derivatif ini ya. Tentunya pengetahuan dan pawasan sangat dibutuhkan di dalam investasi ini ya karena investasi ini memiliki high risk dan high return yang cukup tinggi. Sehingga tentunya pengetahuan ini memiliki sesuatu syarat yang utama ya untuk bisa memahami atau mengetahui maupun berinvestasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya di sini kita harus mempelajari sistem yang ada apa yang menjadi manfaat ya ataupun peluang di investasi trading ini tentunya ya. Ini kita akan belajar di channel ini dan apabila menyukai konten-konten yang kita berikan ya kita usahakan untuk selengkap mungkin apa yang dibutuhkan bagi teman-teman semua ini kita coba akomodasi di channel ini sehingga teman-teman cukup belajar dari satu channel ini aja sudah bisa mendapatkan manfaat yang cukup banyak tentunya ya. Oke bagi rekan-rekan semua seperti biasa kita akan memberikan support kepada teman-teman semua melalui analisa morning market box ya. Suatu acara yang kita persembahkan buat teman-teman semua untuk kita berikan setiap pagi untuk bisa memahami pergerakan market setiap harinya ya ini dengan memberikan informasi-informasi baik analisa teknikal fundamental ya dan juga kita juga memberikan signal-signal trading pagi ya ini tentunya saya kita harapkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke seperti biasa kita akan mulai dulu dengan signal pagi ya ini bagi rekan-rekan kita juga tidak ketinggalan kita ada suatu sistem ya yang membantu kita di dalam menganalisa pergerakan market yaitu adalah aplikasi ME Effect Apps ya. Suatu aplikasi yang dipersebarkan dari PT Monex ya untuk membantu teman-teman bagi yang baru belajar ya atau belum menemukan formula ataupun strategi trading yang tepat ya ini merupakan satu alternatif untuk bisa membantu teman-teman semua di dalam melakukan atau mengambil posisi trading tentunya ya. Oke yang pertama saya akan cek dulu ya ini pagi hari ini saya mendapatkan signal di pukul 8 lebih 3.05 ya dari aplikasi kita ME Effect Apps ya ini. Yang pertama adalah dari mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Disarankan untuk mengambil posisi jual ini saya coba cek dulu. Jadi signal ini tentunya membantu ya bagi teman-teman semua untuk mengonfirmasi analisa-analisa teman-teman sehingga bisa lebih percaya diri maupun lebih mengonfirmasi ya ini bagaimana analisa teman-teman untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik ya. Karena setiap apapun ya yang kita berikan ini hanya berupa referensi bukan rekomendasi ya sehingga apapun hasil yang didapat ini menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya. Baik, mengasihkan profit maupun mendapatkan resiko kerugian ya. Oke, yang pertama adalah diharapkan untuk mengambil posisi jual ya. Disarankan untuk mengambil posisi jual di 1.0029 ya. Kita cek dulu 1.0029 sekarang agak sedikit naik ya. Berarti kita cek dulu di stop loss-nya di 1.0046. Oke, tembunya masih ada selisih sekitar 10 pips ya. Ini kembali lagi kepada teman-teman semua apakah mempunyai toleransi ya untuk resiko sekitar 10 pips ya. Kalau saya, saya coba cek yang lain ya. Oke, kita lihat di sini dan tadi mengambil posisi jual ya. Oke, karena sangat minim sekali ya. Ini saya coba lewatkan ya. Jadi ini pelajaran buat kita kalau misalnya ada signal yang tidak kurang sesuai ya dengan analisa kita ataupun targetnya sudah terlalu mepet ya. Ataupun dengan resikonya, ini kita boleh-boleh pas ya atau lewat dulu ya. Jadi kita tidak wajib untuk mengikutinya ya. Oke, kita akan coba dulu untuk di mata uang euro ya. Tadi dicarakan untuk jual ya. Ini karena sudah di harga yang cukup rendah ya. Dan kemudian dari stok askelator juga sudah terjadi oversold ya. Ini kita akan coba untuk mengambil koreksinya ya. Jadi ini artinya apa? Ini artinya kita mengambil kebalikannya ya dari signal ini. Ini bisa kita lakukan ya. Kalau kita misalnya tidak setuju dengan signal yang diberikan oleh MEFX ini ya. Atau mungkin kita punya pendapat untuk sebaliknya. Boleh saja ya. Bebas karena signal ini hanya memberikan konfirmasi ya. Jadi ini kita tidak boleh tergantung 100% ya kepada signal tersebut. Jadi kadang kita juga boleh berbeda pendapat ya. Kadang kita juga bisa mengikuti ya. Tentunya dengan perhitungan-perhitungan yang harus kita pertimbangkan ya. Ini tips dari saya kalau jadi signal itu bukan 100% ataupun merupakan signal yang hebat ya. Tapi kita sebagai alat pengonfirmasi ya. Jadi saya harapkan di kelas saya selalu saya katakan gunakan atau miliki suatu sistem sendiri ya. Sistem sendiri. Jadi kalau ada signal ini untuk mengonfirmasi saja. Untuk memperkuat analisa kita ya. Jadi bukan kita tergantung 100% ya dengan signal tersebut. Signal tersebut mengatakan buy, kita ikut buy. Sell, ikut sell ya. Nah seperti pagi hari ini saya sedikit beda pendapat ya dengan signal yang diberikan. Karena pertimbangannya pertama tadi sudah mendekati stop loss ya. Sudah dekat. Dan kedua saya juga melihat ini saya akan coba mengambil kebalikan posisi tersebut ya. Mencoba untuk mengambil reboundnya. Reboundnya ya untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Oke saya akan coba di sini untuk memberikan signal ya. Jadi ini pembelajaran buat kita. Ternyata kita juga bisa beda pendapat ya dengan signal yang diberikan ya. Jadi teman-teman juga demikian ya. Kalau saya berikan signal pagi ya. Ini juga bisa dianalisa. Apakah sesuai dengan analisanya teman-teman semua. Kalau tidak sesuai, tidak usah diikuti ya. Ataupun beda pendapat, silakan ya. Ini bebas ya. Oke, kemudian saya akan coba untuk pemasangan DP dan SL. Beristriwat satu banding satu ya. Jadi kurang lebih sekitar 30 pips ya. Untuk satu sesi. Yaitu sesi di Asia ini. Nah ini ya. Jadi ini pembelajaran buat kita. Jadi signal ini tidak harus kita selalu ikuti ya. Jadi kita boleh, kalau tidak cocok, kita cek dulu TPSL-nya. Kalau ternyata terlalu dekat. Yaudah, berarti ketinggalan, tidak usah diikuti. Atau mungkin kita punya analisa sendiri. Ternyata bertentangan dengan signal yang diberikan. Boleh melakukan kebalikannya. Karena semua sistem trading ataupun signal trading, saya selalu katakan, tidak ada yang holy grail. Tidak ada yang 100% pasti betul. Tidak ada. Jadi tentunya itu merupakan probability. Jadi tentunya siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak ada soal yang benar dan salah ya. Tapi adalah kita make money. Menciptakan keuntungan. Itu yang terpenting ya. Nanti soal benar dan salah, nanti kita akan ada perhitungannya. Seperti menggunakan risk reward, rasio, ataupun apapun. Itu kita bisa gunakan. Oke, ini untuk mata uang euro. Kemudian kita masuk di commodity mass. Ini cukup menarik sekali commodity mass. Ini dalam tekanan penurunan. Dan pagi ini sempat menyentuh di 1721. Kebetulan di sini saya mendapatkan signal ya di 823 untuk mengambil posisi beli di 1725. Take profit di 1728, stop loss di 1722. Ini kita cek sekarang sudah naik ini ya. Jadi TPSL-nya ini tipis ya. Tiga dolar saja, tiga pips ya. Sekarang harga sudah 27. Oke. Jadi kita bisa modifikasi juga. Ini jadi pembelajaran bagi kita. Ini saya punya keyakinan, punya analisa. Sama ini. Cuman karena sedikit sudah agak ketinggalan ya. Ini karena sudah mendekati take profit-nya di 1728. Sekarang ada di 1727. Ini 31 pips ya. Kita bisa modifikasi ya. Oke, saya analisa akan naik juga nih. Tapi saya akan coba tingkatkan take profit-nya dan stop loss-nya misalnya. Seperti itu ya. Oke, kita bisa tetap ikutin ya. Tapi di modifikasi ya. Kalau kita ikutin di akar ketinggalan ya. Dua pip ya. Tempat naik ini. 1727. Kemudian kita sesuaikan ya. Dari 28 kita naikkan jadi 30. Oke. Karena kita sudah ketinggalan dua pip ya. Kita naikkan dua pip. Kemudian untuk stop loss, saya modifikasi menjadi 1720. Yang sebelumnya 22 ya. Oke. Ini kita sudah modifikasi ya. Ini kemudian yang ketiga dari indeks saham. Oke, saya akan coba ambil koreksi ya. Kenaikan untuk indeks Hansen ya. Oke, ya. Jadi seperti biasa kita bisa buat 1 banding 1 ya untuk indeks. Oke, jadi Pak Jari ini kita belajar ya. Yaitu adalah penggunaan dari signal trading ya. Jadi signal trading tadi ada dua signal ya. Kebetulan yang satunya saya berlawanan dengan signal yang diberikan. Karena dengan pertimbangan harga sudah juga mendekati stop loss ya. Ini batas toleransi kita juga tidak bisa menerima tersebut. Kemudian yang kedua, analisa kita ini kebetulan berlawanan. Jadi saya ikuti analisa saya pribadi ya. Memang kadang-kadang kita bertetangan tidak apa-apa dengan signal yang diberikan kan. Karena tidak ada yang status pesan benar ya. Ini yang terpenting. Dan jangan lupa untuk itu adalah pemberian TP dan SL-nya. Itu yang terpenting ya. Kemudian yang kedua tadi, komoditi emas. Kita lihat ini searah ini. Analisanya searah dengan signal yang diberikan. Tetapi kita akan sedikit ketinggalan. Apakah kita akan sesuaikan dengan TP dan SL yang diberikan. Kita bisa modifikasi. Ya, modifikasi. Dengan sedikit modifikasi kita bisa mengikuti signal tersebut. Tetapi jangan lupa untuk selalu memasang TP dan SL-nya. Jadi ini pelajaran buat kita pagi hari ini ya. Bagaimana penggunaan dari signal trading ini ya. Apakah kita bisa ikuti original 100% atau kita tidak ikuti atau kita kebalikan dari signal tersebut atau kita modifikasi signal tersebut. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Jadi signal ini kembali lagi saya katakan tidak ada yang 100% benar ya. Jadi jangan didewadewakan ya. Jadi saya harapkan harus punya sistem analisa sendiri ya. Jadi signal ini sebagai penguat ya. Untuk kita mengambil keputusan untuk trading. Oke, demikian untuk signal pagi kita yang bisa saya berikan pagi hari ini. Kemudian kita masuk ke dalam review ya pergerakan market kemarin ya. Kita awali dari mata uang euro ya. Euro terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, mata uang euro kemarin kalau kita perhatikan di sini ada formasi pembalikan ya. Ini yang bisa coba dimanfaatkan untuk pergerakan di hari ini ya. Ini ada formasi doji ya. Doji ini kan ada peluang untuk terjadi pembalikan arah ya untuk kenaikan. Ini yang didapat kita peluang untuk hari ini. Kedua yang ada sudah oversoul ya ini untuk stokasi koskulator yang memiliki potensi untuk kenaikannya ya. Tetapi diwaspadai ya. Apabila di sini saya memiliki level support ya. Ini apabila terjadi break out ini tentunya akan memicu penurunan kembali. Ini yang perlu diwaspadai ya. Kemudian yang kedua adalah untuk target yang terdekat ada di area resisten di sini ya. Jadi ini target terdekat ya. Apabila terjadi kenaikan kalau dari segi teknikal ya. Karena kita lihat peluang untuk rebound ya. Rebound kenaikan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Oke kemudian kita lihat infonya ya. Ini dibicu oleh aksi short covering ya. Ini pasar pasca kejatuhan di hari sebelumnya. Mata uang euro dolar bergerak turun tipis 3 pips ya. Di level 1,0032. di hari Selasa kemarin. Dan peluang untuk di sesi Asia pagi hari ini diperikirakan mata uang euro dolar berpotensi untuk jual. Nah ini ya. Ini hati-hati di sini. Jadi ada saran untuk jual ya. Ini kita memiliki support ya. Di area di sini. Tapi tentunya setiap saran ini tentunya kembali lagi ya. Ini kita juga memiliki analisa ya. Sehingga apakah kita juga akan mengikuti saran tersebut atau justru sebaliknya seperti yang terjadi di signal trading ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Nanti mungkin bisa jadi bahan diskusi bagi teman-teman semua. Khusus hari ini yang mengikuti Morning Market Watch ya. Silakan berdiskusi. Tulis komentar ya. mengenai per mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Yang disarankan di sini sedikit pertentangan ya. Ini diperkirakan berpotensi turun ya. Untuk ring trading ya. Ada di 1 poin kosong-kosong-kosong sampai di 1 poin kosong-kosong 60 ya. Untuk pagi hari ini. Sekitar 60 pips ya. Ini untuk pergerakan pagi hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk di mata uang posterling ya. Oke. Posterling juga formasinya hampir sama ya. Dengan mata uang euro. ini terjadi pembalikan dan ditutup menguat ya. Tipis di harga pembukaan. Sehingga di sini membentuk juga formasi doji ya. Ini juga pergerakan arahnya juga hampir sama ya. Dengan mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Oke. Berita apa yang didapat kemarin? Yang pertama adalah tertekan oleh kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Inggris ya. Dan kisruh politik Inggris. ini yang menekan turun tipis ya. Mata uang posterling dolar 5 pip ditutup di level 1,1883 ya. Dan untuk di sesi Asia pagi hari ini juga membentuk atau berpotensi untuk jual ya. Menguji area support di 1,1850 ya. Ini kelihatannya formasinya sama. Potensinya sama ya. Ini untuk mata uang euro dan mata uang posterling ya. Jadi kalau ada pendapat ya ini silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita lanjut untuk mata uang dolar yen Jepang ya. Ini walaupun sempat mengalami kenaikan masih tertahan cukup kuat ya di level resisten 137,70. Ini tentunya juga menjadi peluang ya untuk tentunya koreksi penurunan ya. Ini karena cukup tinggi juga ini pergerakan harga ya. Ini dari 115 sampai di 137 ya. Ini dan ini kita perhatikan juga melupakan harga yang tertinggi ya. dari time frame monthly ya. Ini kita perhatikan di sini ada peluang untuk koreksi tapi tolong diperhatikan untuk ketahanan dananya ya. Kalau kita misalnya ingin counter the trend ya. Ini mengambil koreksinya melawan market yang melawan market ya. Market trend ya. Ini yang perlu diperhatikan. jadi ini ada peluang ya untuk mencari koreksi penurunan ya untuk mata uang dolar yen Jepang. Untuk hari Rabu ya. Ini diperkirakan hari ini dolar yen Jepang masih berpotensi mengalami kenaikan. Ini diwaspadai. Kalau saya lihat dari weekly-nya ini cukup kuat ya untuk kembali mengalami kenaikan kembali mencoba breakout di 137.70 ya ini. Tentunya dengan catatan apabila terjadi breakout di level 135.95 ya. Ini tentunya akan memiliki potensi untuk jadi penurunan ya. Jadi kalau ingin mencoba mengambil posisi untuk counter trend ya. Pembalikan market ini lebih di harga di sini ya. Di 135.94 ya. Kalau terjadi breakout ini tentunya ada potensi untuk penurunan. Tapi untuk minggu ini kalau secara weekly ini lebih pada mengalami masih kenaikan ya. Ini yang perlu diwaspadai. Tetapi kalau kita perhatikan sudah over ya semua ini dari indikator osculator ya. Peluang untuk pagi hari ini ya yang diperpulang untuk posisi beli dengan menguji area resistance di 137.55 ya. Ini karena pernyataan Menteri Keuangan Jepang yang akan mengambil langkah untuk menopang yen Jepang menekan turun dolar yen Jepang sebesar 55 pips kemarin ya di 136.84 di hari selasa kemarin ya. Oke kemudian kita lanjutkan untuk mata uang ausi dolar ya. Ausi dolar juga masih dalam tekanan penurunan ya. Tapi kita lihat di sini akan mencoba rebound ya untuk kenaikannya diwaspadai untuk level support ya di 0.67 14 ya. Ini menjadi level support yang cukup buat ya. Ini apabila terjadi perikot tentunya diwaspadai terjadi penurunan kembali. Dan kemudian yang kedua ini mencoba untuk retest di level system di 0.67 90 ya. Ini juga harus diwaspadai untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian kita lanjutkan untuk indeks saham ya. Indeks saham. Indeks saham Asia. Nikke ya. Dulu. Oke. Di sini kita perhatikan kemarin ya. Sempat tertekan kembali untuk indeks Nikke. Seperti yang saya sampaikan di weekly outlook mingguan ya. Minggu ini posisi untuk indeks terutama indeks Asia ini masih dalam tekanan turun ya. Ini yang perlu diwaspadai dalam berita mingguan ya. kemudian berita yang memberikan atau menekan turun untuk indeks Nikke yaitu adalah kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi global dan naiknya mata wangian Jepang ya. Ini mengurangi selera investor ya terhadap aset berisiko sehingga menekan turun indeks Nikke sebesar 185 poin di level 26.410 ya. Kemudian untuk peluang di sesi Asia pagi hari ini untuk indeks Nikke diperkirakan untuk indeks Nikke berpotensi untuk mengambil posisi beli ya dengan menguji level resisten di 26.700 ya. Dan ini kita perhatikan kembali lagi dari indikator moving average ya 20 ini juga kita perhatikan menjadi level resisten ya untuk garis yang ada di sini ya. Nah ini juga memberikan catatan kepada kita apabila terjadi koreksi kenaikan ya tentunya harus menembus atau break out di garis exponential moving average ya sebagai level resisten ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi Asia pagi hari ini diperkirakan di 26.225 sampai di area 26.700 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks Hanseng ya. Oke di indeks Hanseng juga sempat mengalami penurunan kembali dan ditutup di bawah garis exponential moving average ya. Ini tentunya menunjukkan adanya tren penurunan kembali ya. Diwaspadai untuk level 20.746 ini menjadi level kunci apabila jadi break out ini tentunya akan melanjutkan tren penurunannya ya. Berita yang kita dapat di indeks Hanseng ya yaitu adalah pembatasan baru COVID-19 yang ada di Cina ya dan aksi hindar aset resiko ini tentunya memicu aksi jual indeks Hanseng sebesar 131 poin dan ditutup di level 20.889 dan di sesi Asia diperkirakan indeks Hanseng berpotensi untuk dijual ya dengan menguji area support di 20.780 ya. Jadi kembali lagi untuk indeks ini dalam tren penurunan ya. Oke selanjutnya untuk komoditi emas ya. Untuk komoditi emas kita perhatikan di sini ya kemarin sempat terjadi penurunannya yang sangat cepat ya pagi-pagi ya. Kemudian kembali mengalami kenaikan dan pagi hari ini kembali menguji di level 1721 ya untuk komoditi emas. Ini karena terbebani oleh kenaikan dolar Amerika Serikat di level tertingginya di 20 tahun terakhir ya. Karena potensi kenaikan suku bunga devet yang menekan harga emas pada hari Selasa kemarin ya di level 1725 ya. Kemudian di sesi Asia diperkirakan untuk harga emas berpotensi untuk dijual dengan menguji level support di 1717. Namun diperhatikan jika naik di atas level 1730 ini akan berpulang untuk mengambil posisi beli ya dengan menguji level resistance selanjutnya di 1735. Untuk rentang perdagangan di sesi pagi hari ini untuk komoditi emas ada di level 1717 sampai di area 1735 ya. Oke selanjutnya di komoditi oil ya. Ini komoditi oil yang bagi trading oil ya ini teman-teman semua ini terjadi tekanan penurunan yang cukup tajam ya kemarin ya. Ini disebabkan karena kekhawatiran perlambatan ekonomi global ya yang bebebani prospek permintaan bahan bakar ya. Ini sehingga menekan harga turun minyak ya di level 95.57 ya. Dan untuk di sesi pagi hari ini di sesi Asia diperkirakan harga minyak berpotensi untuk dijual ya. Dengan menguji area support di 92.50 ya. Dan untuk rentang perdagangan komoditi oil pagi hari ini ada di area 92.50 sampai di area 98.00 ya. Demikian untuk informasi yang bisa saya berikan di pagi hari ini kemudian kita lanjutkan untuk berita-berita apa saja yang perlu diperhatikan ya dalam pergerakan di hari ini. Kita lihat di sini ya. Ada berita cukup high impact ya. Ini langsung di malam hari nanti di pukul 7.30 ya. Ini setengah 8 dari negara Amerika Serikat yang akan melaporkan laporan untuk CPI dan core CPI-nya ya. Kita perhatikan di sini ada kenaikan ya. Ini tentunya akan memberikan penguatan ya terhadap dolar Amerika Serikat kemalaupun kita perhatikan di sini kenaikan juga tidak terlalu besar ini. kemudian seperti biasa crude oil inventory ya di pukul 9.30 ini juga akan memengaruhi ya pergerakan market untuk malam hari ini ya yang mengalami penurunan ya tentunya akan mendongkrak kenaikan untuk harga commodity oil ya yang saat ini sempat tertekan turun. Kemudian dari Kanada ini ada tiga berita yang cukup memiliki high impact ya. Ini adanya overnight rate ya. Jadi ada kenaikan ya dari 1,5 menjadi 2,25 ya. Kemudian kembali dari Kanada ini juga ada BOC press conference ya. Ini juga yang akan memiliki kenaikan ya pergerakan di mata uang Kanada ya. Oke berita-berita tersebut yang perlu diperhatikan sepanjang hari ini semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua di dalam memanfaatkan pergerakan marketnya. Oke sebelum saya akhiri saya akan coba ngobrol-ngobrol sebentar ini dengan peserta yang sudah bergabung ini. Oke selamat pagi Pak Hadi Susilo. Selamat pagi Pak. Salam sehat ya Pak. Salam sehat dan profit selalu. Amin. Oke Pak Hadi mungkin ada di komentari ini ada sesuatu yang menarik ya. Dari mata uang euro posteling ini formasinya sama. Kalau saya lihat ada doji ya ini tampilannya kemudian di mata uang dolar yang Jepang ini masih memiliki potensi kenaikan dan kemudian di komoditi emas ini mencapai harga terendahnya dalam beberapa tahun terakhir ya ini. Mungkin ada beberapa yang dikomentari ini Pak Hadi. Mungkin saya setuju yang kemarin euro mungkin ada arah membalikan mungkin ya Pak Sony ya. Membalikan ya. Ya itu sangat setuju sekali tetapi tetap kita harus selalu pasang manajemen risikonya selalu dipasang. Meskipun ini sudah confirm katakanlah 90% oke tetap manajemen risiko diperhatikan selalu karena fundamental siapa tahu sewaktu-waktu bisa berubah ketika ada rumor atau mungkin bencana alam kan kita nggak akan tahu ya. betul tidak ada yang satu persen Pak Hadi ya. Tidak ada yang satu persen ya Pak Hadi ya. Iya betul setuju Pak Sony betul. Tapi dari informasi kelihatan muncul doji kemudian harga sudah cukup rendah ini ya Pak walaupun relatif ya Pak Hadi ya rendah ini bisa ada yang lebih rendah lagi gitu ya. Betul ya pada intinya mungkin hanya bisa juga hanya koreksi aja belum tentu dia akan berbalik arah belum tentu karena banyak faktor untuk kita bisa bilang bahwa ini sudah balik arah itu banyak faktornya jadi tidak hanya cukup dengan satu apa dasar aja jadi mungkin bisa hanya koreksi naiknya mungkin hanya beberapa poin tapi kalau untuk balik arah saya rasa masih belum Pak Sony kalau untuk balik arah ya koreksi ya Pak lebih setuju koreksi mungkin ya ini dari Euro ya ini kalau tergelitik dengan mata uang yen ini kemudian kita ngomong-ngomong Pak Hadi jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak apakah sudah waktunya ini untuk mengambil counter trend sell nih karena kalau kita perhatikan untuk mata uang yen ini sudah cukup tinggi kan Pak pergerakannya kan cukup tinggi dan banyak yang tergoda ini ya ini apakah akan mencoba counter trend untuk sell ini pendapatan Pak Hadi mungkin gimana Pak apakah sudah saatnya sekarang masih menunggu lagi ada kenaikan kembali untuk japan isien ini karakternya memang menunggu orang sudah apa ya ibaratnya sudah lelah capek untuk mengikuti karena dia akan berlama-lama di atas ya jadi karakternya dia pada saat mungkin ada rumor kalau biasanya jam 8 pagi atau kadang setengah jam 7 antara jam 8 itu ada rumor sedikit itu mungkin bisa ada pembalikan tapi kalau saat ini masih turun pun itu hanya sebagai koreksi kalau saya melihatnya turun hanya koreksi tapi belum pembalikan arah karena masih ini ya WUS sangat kokoh sekali untuk mata uangnya kemungkinan nanti kita nunggu fundamental yang bisa buat alasan bisa berbalik arah kalau sekarang masih belum ada reason yang kuat untuk berbilang bahwa ini balik arah hanya koreksi aja ini kalau kita perhatikan Pak Adi ya ini untuk produk safe haven ya ini mengalami pelemahan ya dibandingkan dolar ya ini dolar memang lagi strong ya menurut informasi tadi merupakan suku bunga yang tertinggi ini 20 tahun terakhir ya ini cukup outlooknya cukup kuat ini dolar Amerika ya Pak Adi betul nah ini di komoditi emas juga demikian ya dia juga tertekan seperti yang dialami oleh mata uang yen Jepang ya ini sebagai aset safe haven ini Pak Adi betul apakah masih kalau di komoditi emas juga masih mendapatkan tekanan kembali ini seperti di mata uang yen Jepang Pak Adi tadi sebetulnya kalau gold itu kita berbicara monthly sebetulnya sudah kalau mau kita semi ini ya sedikit long term mulai start sekarang betulnya dari nol terkecil dulu dari monthly sudah ada support ya ini jadi sebetulnya kalau paling dasarnya di 16 tapi kayaknya nggak nggak mungkin ya tapi nggak ada yang tidak mungkin di forex bisa aja terjadi ya Pak ya terjadi di 1687 jadi averaging ya jadi disarankan kalau Pak Adi averaging ya untuk counter trend ambil posisi beli ya Pak iya untuk monthly mungkin bulan depan masih ada di 1790-an lah kurang lebih 1800 itu untuk monthly koreksi hanya-hanya koreksi tapi belum balik arah karena sangat kuat sekali di weekly dan monthly-nya mengejar support-nya kalau apalagi kalau support-nya di break bisa tambah dalam kemudian juga volumenya juga udah mulai agak sedikit turun maksudnya penurunannya ini agak sedikit lambat artinya volumenya udah mulai ada penurunan trend berisnya Pak Adi kalau saya melihat kebanyakan investor semakin banyak melihat naik harga komoditi atau gold itu justru semakin ke dalam tambah ke dalam kebalikannya jadi gitu kalau semakin lihatnya naik justru dia akan tambah ke dasar ke dalam itu sih ya setuju Pak Adi kalau saya lihat ini memang support terkuatnya di 1675 Pak tadi kita lihat tiga kali kan ini mungkin harus menyiapkan ketahanan kalau misalnya mengambil posisi beli kita mau yang terburuk kita punya trading plan yang siapkan yang terburuk kita punya plan B Pak Adi jadi kalau plan A ini kalau langsung naik is okay kita kan gak tau market ya Pak jadi naik gak masalah tapi yang plan B ini harus kita siapkan misalnya ada penurunan yang terjelek ini yang terdekat ini misalnya di 1675 ya Pak Adi ini yang harus kita lakukan apakah kita akan averaging atau mungkin kita akan coba cut loss dulu atau di cut and sweep itu kan juga harus kita punya planning ya Pak Adi setuju iya oke terima kasih Pak Adi sudah sama-sama oke selamat pagi semoga sukses selalu Pak Adi sukses selalu oke teman-teman semua tadi sudah ngobrol dengan Pak Adi cukup senior di dalam trading derivatif tersebut jadi ada beberapa diskusi kita semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua kembali lagi apapun yang kita berikan ini disclaimer ya jadi ini merupakan suatu referensi ya bukan rekomendasi keputusan 100% ada di tangan Bapak Ibu sekalian ya untuk mengambil keputusan yang terbaik jadi yang kita berikan ini berupa referensi jadi ini memberikan salah satu saran juga ya jadi apapun teman-teman semua tadi sudah di awal acara sudah saya sampaikan kita mungkin bisa beda pendapat dengan apa yang kita sampaikan ataupun signal yang kita berikan ataupun ada modifikasi dari signal tersebut ya tentunya semua itu kita kembalikan kepada teman-teman semua untuk mengambil keputusan yang terbaik ya karena semua ini kita berikan sebagai referensi untuk masukkan kepada teman-teman semua untuk mengambil keputusan yang terbaik dan tentunya harap kita dengan acaranya ini tentunya mendapatkan hasil yang lebih maksimal hasil yang lebih baik dari transaksi perdagangan derivatif ini ya oke demikian untuk pagi hari ini sebelum saya akhiri seperti biasa saya akan memberikan poin-poin penting ya untuk pergerakan market di hari ini ya di hari Rabu tanggal 13 Juli di tahun 2022 diawali di pagi hari pukul 9 mata uang New Zealand dollar ini berpeluang bergerak dan kebijakan monitor RBNJ red statement ya ini perlu diperhatikan kemudian mata uang AUC dollar dan indeks Hanseng berpeluang bergerak dari data trade balance China waktunya tentatif kemudian untuk mata uang euro dollar diperkirakan berpeluang bergerak dari laporan Jerman final CPI pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan Indonesia production suno euro pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kemudian pukul 13.00 mata uang posteling dollar diperkirakan berpeluang bergerak dari data GDP dan manufaktur production Inggris kemudian laporan CPI Amerika Serikat pukul 19.30 ini berpeluang menjadi penggerak harga emas dan sentimen pasar terhadap dollar Amerika Serikat kemudian untuk dollar Kanada diperkirakan berpeluang bergerak pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat untuk laporan BOC dan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat untuk conference PERS BOC kemudian untuk laporan cadangan minyak mentah mingguan Amerika Serikat di sini berpeluang menjadi penggerak harga minyak di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Oke terima kasih banyak sudah ikut di acara Money Market Boss pagi hari ini bagi teman-teman yang ingin join di Money Market Room silahkan hubungi admin di bawah ini sehingga kita bisa masuk di room dan kita bisa ngobrol-ngobrol diskusi kita bisa tukar pikiran sehingga tentunya memberikan referensi dan wawasan kepada para pendengar di channel Youtube Onex Surabaya ini untuk menjadi lebih baik setiap hari Oke saya Sonic Laman mengucapkan terima kasih banyak saya ucapkan salam sukses selalu dalam trading Anda hari ini dan sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama Oke selamat pagi sukses untuk kita semua selamat pagi selamat pagi